Kepa, kepa Si cowok yang lo telpon tadi itu juga tau dong sebenernya Kalau si Febri ini punya pacar selain lo Gue bilang juga apa kan? Gue bilang juga apa yang itu melingkuh Jangan pernah katakan bahwa cintamu Ternyalah untukku Karena kini kau telah memberinya Gue mau putus pokoknya Gue menangis Gue bayangkan Betapa kejanglah diri Dan lunyang gak kepengen untuk ngobrol dulu sama si Febri Nanti kita cari momen yang enak dulu Untuk lo bisa mempertanyakan semuanya sama si Febri Apakah mungkin masih ada jalan keluar yang terbaik Buat hubungan sama si Febri gitu? Gak ada Udah gak ada gue gak mau Lima-lama kau coba Masih kemana Masih kemana Masih kemana Berarti lo udah yakin untuk memutuskan hubungan lo sama si Febri Dan kita pun langsung biar sama si Leonie Kita akan memikirkan momen putus hubungan dia sama si Febri Oke yaudah Sekali gini aja deh Kita juga udah ngedepetin muti Tentang bagaimana aslinya si Febri ini Dan kita juga udah menemukan Kalau si Febri ini punya hubungan dengan perempuan lain selain lo Nah itu dia dan lo juga udah memantemkan niatnya lo untuk putus hubungan sama dia Nah sekarang biar tugas gue, Damita, dan tim Katangguputus yang akan mikirin momen putus hubungan lo sama si Febri Oke Dan sekarang lo tenangin dulu deh pikiran apa perasaan lo dulu ya Lo balik atau mau Lo balik Kalau lo mau sih lo bareng aja dulu ke kantor Transipi sama kita Biar kita bisa ketemu sama semua tim dulu Oke Oke yaudah pak Kantor Transipi dulu Dan akhirnya momen putus pun itu tiba Kali ini momen putusnya juga agak sedikit berbeda guys Karena kita emang bikin sebuah momen kejutan banget untuk si Febri Kita langsung berdiskusi dengan si Leoni dan juga tim Katangguputus Dan disini skenario nya adalah Ricardo producer yang kita langsung kita samarin untuk menjadi seorang drivernya si Leoni Leoni akan menjemput Febri dengan alasan dia mau ngasih surprise buat Febri geng Di tim yang lain ada Damita sama si Molana Mobilnya si Damita dan si Molana ini mengikuti mobilnya Ricardo dan Leoni dari belakang Tugas gue sama si Gilang adalah Memastikan kalau si Lina ini tidak keluar dari rumahnya dia Dan yaudah gengs akhirnya kita pun memulai skenario ini Semua tim sudah pada mencar Gue sama Gilang sudah ada di depan rumahnya si Dina Kita akan memantau apa aja yang dilakukan oleh si Dina ini Dan kita juga ingin memastikan si Dina ini tidak keluar rumah hari ini Kita pun akhirnya sampai di rumahnya Febri Dan berharap Febri ada di rumah dan mau diajak pergi geng Dan akhirnya yaudah gengs Leoni pun turun ke rumahnya Febri Dia pun ketemu sama Febri nya dan dia pun bilang kalau dia mau ada surprise buat Febri Oh iya kan aku mau ngasih surprise sama kamu Tetep ya matanya Mau kemana sih kita Kemudian nanti juga kamu tau Maaf ya saya ya Dan kita pun langsung mengikuti mobil mereka Kita pun akan ke rumahnya Dina gengs Lo liatin aja ya lah Cukup lama gue berada di depan rumahnya si Dina ini sambil menunggu kamar dari Demitan juga sama Ricardo Di sana akhirnya gue melihat Eh itu si Dina ya Si Dina ini keluar dari rumahnya membawa sepeda motor Gue langsung panik Aku ke stride pada Demitan nih Itu dia kemana tuh BELUMULU BELUMULU Itu seperti itu Halo Demitan Halo Demitan Halo Demitan Kenapa? Halo Demita Ya ya halo Mo Gue denger tuh Gue sekarang ga lagi ada di depan rumahnya si Dina Dan Ternyata si Dina itu keluar dari rumahnya Ya Ya, terus-terus. Dia mau pergi? Enggak, sekarang lu gak usah ke rumahnya si Dina. Gue ngikutin si Dina ini kemana dia pergi. Abis nombor saya lukesan sama lu. Yaudah, lu terus ikutin cepetan ya, moyang. Oke, iya. Papa, itu dia jalan, itu dia jalan. Yaudah, yaudah. Yaudah, gue ntar saya lukesan sama lu. Oke, oke, yuk. Otomatis, planning kita gagal. Gangsters merubah lagi rencana dan nusurnya rencana lagi dari awal. Kak Ricardo, kita ganti plan. Rikardo, ini kita pindah plan ya, mo? Plan B, nih. Ya, ini dia mau kemana sih? Ini bisa hancur dong rencana kita. Ini kita udah mikirin matang-matang banget buat. Bikin momen putus ini dan gue gak kepengen kalau gak pernah si Dina ini keluar dari rumahnya dia, momen putus kita ini diberantakan, gitu. Jadi, pelok kiri, pelok kiri, pelok kiri. Di sana, gue tetap ngikutin kemana si Dina ini pergi. Aduh, yang aku udah pengen tinggi. Aduh, ih, cari dulu dong ya. Ih, sabar dulu. Ini apa sih, kok lama banget sih, kayak tadi? Mobil depan berhenti, kenapa sih? Maaf. Ih, kok kamu yang buka sih? Aku beneran mengatakan, sayang. Aduh, akhirnya. Apa dulu, nih? Aku beneran ngatakan, dong. Ih, ya Allah, nggak nggak.